Jadi Bapak Ibu itu Baca Dawkins Lalu muncul dengan berbagai opini Seru-seru ya opininya Ada yang menganggap Dawkins itu Cukup simpatik Dan mengkritisi Kelompok-kelompok Kristen yang Mau Kritis terhadap teori evolusi Tapi pemahaman saya Saya salah Dan basically memang Dawkins Di dalam chapter bukunya itu Separuh mengolok-olok Orang Kristen itu dengan Argumen-argumen yang salah Jadi yang Bapak Ibu tangkep Dan juga di generasi Angkatan-angkatan yang sebelumnya Tangkep itu misalnya kesalahan Orang Kristen mengkritisi adalah Bilang bahwa manusia berasal dari kera Untuk mengkritisi evolusi Nah kesalahannya dimana? Di salah satu tekst Mungkin Bu Seruni ya Masih agak bingung ya Salahnya dimana Tapi salahnya itu ya Menurut Dawkins adalah Karena baik manusia Maupun kera yang disebutkan itu Dua-duanya adalah spesies modern Padahal Teori evolusi itu tidak bilang Bahwa ada spesies modern Yang sama-sama ada sekarang ini Saling melahirkan Jadi enggak ada Itu kasus Kodok melahirkan buaya Atau itu kan Bebek Berasal dari Binatang yang lain Dari gajah Jadi enggak ada Cross yang semacam itu Krokodak Buaya sama bebek Sama frongki Monkey sama frog Itu enggak ada Tapi yang paling biasa Dikemukakan orang beragama Kan itu Masa teori evolusi itu Kita percaya Masa manusia dari kera Nah itu kesalahpahaman Kata Dawkins Padahal orang beragama itu Mungkin udah sangat Yakin ya Dengan dirinya sendiri Bahwa Oh kalau manusia dari kera Udah pasti salah Dan kaum evolusionis Pasti mengklaim itu Sehingga itu Menunjukkan betapa bodohnya Kaum evolusionis Tapi justru Dawkins bilang Itu kesalahpahaman Tidak ada teori evolusi Yang bilang manusia Berasal dari kera Yang ada adalah Spesies modern itu Punya Nenek moyang Bersama Bentuknya Apakah Dekat dengan yang satu Ada kemiripan Tapi ada perbedaan Pasti Karena Itu adalah nenek moyang Yang Cabangnya Kepada Spesies modern Tapi bukan Spesies modern yang satu Berasal dari spesies modern yang lain Itu udah jelas Pasti salah Jadi kritiknya Dawkins Lalu juga dia Mengkritisi beberapa Detil pemahaman Yang lain Cuman Memang yang bahwa Di salah satu Textingnya Bu Melina Kalau gak salah Masih juga Pakai kalimat itu Teori evolusi Makro Itu harus dipertanyakan Karena Masa manusia Berasal dari kera Tapi justru itu yang Dikritisi oleh Dawkins Cuman Kalau kita mau kritik Evolusi Berarti apa Kritiknya Pertanyaannya kan gitu Dan Pak Patrick Menawarkan Salah satu kritiknya Adalah Persoalan Penanggalan Jadi fosil itu Kalau mau ditanggalkan Itu Apa iya ya Metodenya itu Bisa Dipertanyakan Dan Klaim debatnya Yang Pak Patrick Tawarkan adalah Metode Untuk pembuktian Teori evolusi itu Selalu bisa dipertanyakan Nah menurut saya Nyaris semua Saintis akan bilang Iya sih Jadi itu Pak Patrick Kalau mainin klaimnya itu Bisa menang mudah Karena Lawannya yang kesulitan Karena Cara paradigma Sains Beroperasi adalah Ya memang Kita mempertanyakan Segala sesuatu Ya termasuk Teori-teori Yang bahkan Even udah dianggap Baku juga Gak apa-apa Kita pertanyakan Dan kalau ada Evidence yang melawan itu Ya berarti teorinya runtuh Karena kan Paradigmanya falsifikasi Teori Newton Udah tahan Puluhan ratusan tahun Dipertanyakan oleh Einstein Ya udah Berarti Einstein Kalau terbukti benar Menyumbang sesuatu yang baru Teori Geosentris Ribuan tahun Bertahan Terus Ya makan korban Ada Galileo Kena penjara rumah Kalau Kopernikus Masih aman Tapi ya udah Terus 300 tahun kemudian 500 tahun kemudian Kita menerima Bahwa Galileo Yang benar Bahwa ada kesalahan Teolog pada zamannya Yang berusaha Membaca Alkitab Dengan sangat literal Misalnya Nah jadi Kalau saintis Gak apa-apa Mempertanyakan Nah tapi Coba kita lihat ya Metode Penanggalan Fosil itu ya Metode penanggalan Dating game Itu ya Itu seperti apa sih Sebenarnya ya Jadi ini ada Satu artikel ya Dari Ini dari American Museum Of Natural History Jadi di museum-museum ya Terutama di negara-negara Barat ya Kalau Bapak Ibu Ke Eropa Atau ke Amerika Terus ke museum ya Itu ya teori-teori yang Apa Ditunjukkan disitu Terutama kalau ada fosil Ada Apa Peninggalan-peninggalan Dari masa lalu ya Makhluk hidup gitu ya Pasti teori evolusi Karena itu yang dianggap Secara saintifik Diterima Tapi dating game-nya Ini gimana ya Ini ada artikelnya ya Banyak cara ya Melakukan dating itu ya Tetapi misalnya Yang kita tahu Dan biasa disebut Adalah ini ya Radiocarbon dating ya Karena ini Logikanya adalah Kalau makhluk hidup itu Mengolah karbon Dari atmosfer ya Tapi kalau pas dia meninggal Dia berhenti ya Proses pengolahan itu Jadi berhenti Sehingga Kadar karbon itu Decaying Menurun Terus tinggal dihitung ya Penurunannya itu Menunjukkan Kadar berapa banyak Sehingga itu merefleksikan Sudah berapa lama Dia meninggal Gitu ya Jadi ini Ada apa Proses peluruhan Dari karbon 14 Yang bisa diukur Lalu Mengindikasikan Data Berapa tua Itu Umur Fosil Atau organisme itu Yang ditemukan Nah tapi Karbon 14 ini Memang ada limitasi ya Cuma limitasinya itu Tergantung dari Materialnya ya Jadi karbon itu Dia ribuan tahun Ukurannya ya Paruh waktunya ya Sehingga kalau Mengukur sampai Mungkin puluhan ribu Masih bisa ya Tapi Kalau udah jutaan tahun Dia udah mulai gak bisa ya Kayak penggarisnya Kekecilan Kalau mau Mengukur paruh waktu Yang Terlalu besar gitu ya Nah Untuk Yang lain ya Padahal kan Fosil-fosil itu Ini ya Apa Umurnya itu kan Ya jutaan Ada yang miliaran ya Terus kalau gak bisa pakai Karbon 14 Berarti apakah semua Apa Dating itu salah ya Enggak juga ya Karena ada zat yang lain ya Misalnya Metode yang ini ya Clocks in rocks ya Ini juga dia bilang Pakai peluruhan radioaktif Biasanya radio karbon Kalau ukurannya masih Ribuan tahun ya Atau potasium Nah potasium ini Umurnya miliaran tahun nih Waktu peluruhannya Waktu paruhnya itu Ya jadi Ada Berbagai Apa Standar ya Atau material ya Yang bisa dipakai Yang punya waktu paruh Yang berbeda Sehingga kita bisa mengukur Ukuran waktu itu Cukup ini ya Cukup akurat Kalau kita Bisa mengestimasi Ini sebenarnya Berapa tahun ya Jadi kalau ngukur yang Miliaran tahun ya Jangan pakai radio karbon ya Nanti melesetnya jauh Tapi kalau Kita pakai penggaris Yang panjang sekali ya Terus ngukur yang Terlalu kecil ya Miliaran tahun Sama Jutaan tahun Itu kan beda seribu ya Itu nanti ngacau juga ya Kalau penggaris kita Terlalu panjang gitu ya Justru skala yang kecil itu kan Kita harus pakai Penggaris yang Apa Lebih detil ya Bahkan Pakai mikroskop Atau apa gitu ya Jadi memang Nggak boleh salah Pilih metode Nah dengan kata lain Pas kita mulai Kita harus punya estimasi ya Kurang lebih harus pakai Penggaris yang mana gitu ya Nah ada metode-metode lainnya ya Misalnya Metode Relatif ya Jadi seringkali Fosil itu ditemukannya Di lapisan tanah Geologis tertentu Nah terus Orang bisa Mengukur ya Lapisan bebatuan Yang di level itu Sama yang lain Bedanya secara relatif Itu berapa jauh Terus Mungkin udah ada Temuan-temuan Fosil dari lapisan Batuan tertentu Yang diketahui ya Nah sehingga kita bisa Menerka-nerka dulu nih Ini sebenarnya Ada di range Waktu yang mana Karena ada Lapisan Bebatuan yang bisa Kita estimasi gitu ya Lalu kita bisa pilih Penggarisnya Untuk melakukan Dating pakai peluruhan Radioaktif itu Dengan lebih akurat Gitu Jadi banyak caranya sih Secara saintifik ya Secara sains juga Orang menerima ya Bahwa hal ini Bisa mencapai Akurasi tertentu Yang diterima Gitu ya Dan Apa Ya ini mungkin Kayak di musik lah ya Kalau kita Belajar musik Kan Gak Gak semua orang itu Punya Apa Pendengaran absolut ya Artinya Ada orang-orang Yang lahir Dengan pendengarannya Itu absolut Dikasih nada ya Di piano Atau ada Gelas dipukul gitu ya Dia bisa tunjukin Di piano itu Nada yang mana Gitu ya Ada artis-artis Ini populer juga Yang punya kemampuan itu Terus di talk show Dia pamer gitu ya Tapi kebanyakan pemusik Nah Dan itu cukup baik ya Untuk menghasilkan musik Gitu ya Jadi Sanggahannya Pak Wilson Misalnya terhadap Textingnya Pak Patrick Bahwa Oh sains itu Kalau mau dipertanyakan Metodenya Ya memang bisa Gitu ya Tapi sains juga Sudah cukup lama Bergulir ya Sehingga Kesalahan-kesalahan Akurasi itu Banyak sekali Metodenya juga Untuk menekan Kesalahan itu Dan kita sampai level Dimana Ya oke Memang ada akurasi Tertentu Bisa ada error tertentu Tapi itu diterima Secara saintifik Gitu Nah Jadi Kalau secara sains Seringnya memang Kalau masuk ke museum Ya Dan Belajar Buku-buku Textbook Sientifik ya Memang evolusi Diterima sih Pertanyaan lain Adalah soal Ini ya Evolusi Mikro dan makro Memang secara Perdefinisi Evolusi mikro Adalah Evolusi yang Tidak Membuat perubahan Sehingga Melewati spesiesnya Sehingga jadi spesies yang lain Sedangkan Kalau makro itu Memang Terus Spesiesnya berubahnya Cukup drastis Sehingga dianggap Spesies yang baru Dan teori evolusi Yang umum kan Memang Mengajukan teori Bahwa semua Makhluk hidup Tadinya berasalnya Dari laut Ada di air Terus semua Terjadi sesuatu Di bumi ini Sehingga ada Daerah-daerah yang Kekeringan Lalu Supaya bisa Beradaptasi Dan bertahan hidup Makhluk-makhluk hidup Yang tadinya Kebanyakan di air Mungkin berevolusi Dari yang Sederhana sekali Dari plankton Terus jadi Semacam cacing Yang gak punya tulang Lama-lama Terus jadi ikan Lama-lama Karena kekeringan Ada ikan yang beradaptasi Yang siripnya itu Mulai Mirip Berfungsinya Jadi kaki Terus dia mulai Jadi Amfibi Bisa hidup di darat Bisa hidup di air Terus lama-lama Hidup di darat itu Berevolusi lebih jauh lagi Karena adaptasi-adaptasi itu Membuat mereka Lebih survive Yang gak mampu Beradaptasi Nanti punah Lalu itu Jadi binatang-binatang Yang kita temukan di darat Jadi itu kan pasti Menabrak berbagai Spesies modern Kita harus ingat juga Spesies modern Kita itu Sebenarnya ilmu biologi Modern Yang mengkotak-kotakan Dan ilmu biologi Modern itu Mungkin 100-200 tahun terakhir Berkembang Pengkotakan spesies itu Dan kalau kita baca Bukunya Aristotle Misalnya Mereka kan juga Mengamati Binatang Dan tumbuhan Tapi Pasti Tidak ada Kategori Di dalam Nama latin Seperti Ilmu biologi Modern kita sekarang Jadi Yang kita punya Secara saintifik Itu memotret Kondisi Makhluk hidup Modern kita Cuma Kalau kita mau Bicara ke masa lalu Even ke zaman Alkitab Kan ada hewan-hewan Yang kita gak tahu Leviathan itu apa Sebenarnya Kita baca Di perjanjian lama Tapi Apa itu Ikan paus Atau itu Monster laut Yang lain Yang kita Sekarang udah punah Atau apa Jadi Memang Ada pertanyaan-pertanyaan Itu yang gak terjawab Karena memang Ilmu biologi pun Gak statis Dan bergerak Nah masalahnya Kalau kita bilang Evolusi mikro itu Ada di dalam Spesies Tertentu saja Tidak keluar Spesies Itu juga sudut Pandang biologi Modern Yang kita sebut Spesies itu pun Sudut pandang biologi Modern Nah masalahnya Kalau kita kasih waktu Ratusan ribu Jutaan tahun Bahkan miliaran tahun Pasti Kotak-kotak spesies itu Berubah Terus kita mau bilang Apa yang mikro Sama yang makro Mekanismenya sama Biasanya Cuman Dikasih waktu Berapa Berapa lama Aja ya Di dalam range Pertumbuhan Evolusinya Sehingga Sehingga Memang Teori Of Origins Teori Asal-usul Itu Luar biasa Susah Memang kita bisa Menduga-duga Big Bang Teori Atau Evolusi Sampai Taraf tertentu Dan banyak Evidence yang bisa Diajukan Tetapi Tepatnya Seperti apa Even Biologis Tetap Banyak Pertanyaan Even Astronom Tetap Banyak Pertanyaan Tapi Bahwa Sains itu Bisa Mengukur Sesuatu Dengan Cukup Akurat Itu juga Iya Ini kalau Mau lihat Potasium Itu tadi Kalau kita Lihat Gitu aja Terus cari Half time Of potassium Potasium 40 Secara Khusus Karena ada Nomor atomnya Tertentu Itu Half life 1x10 Pangkat 9 tahun Berarti 1,28 Milyar Tahun Jadi Cukup Untuk Mengukur Range Waktu Yang Milyaran Tahun Nah Jadi Itu dari Segi Science Sehingga Pertanyaannya Adalah Bagaimana Menurut Bapak Ibu Di Texting Kita Ada Kelompok Kelompok Yang Lebih Simpatik Kepada Dawkins Ada Yang Kurang Simpatik Apakah Dawkins Benar Mungkin Itu Hal Pertama Yang Bisa Kita Bicarakan Apakah Dawkins Benar Gimana Menurut Bapak Ibu Kalau Menurut Saya Pak Dawkins Benar Sejauh Dia Sebagai Seorang Sainis Yang Memahami Evolusi Tapi Kalau Misalnya Kita Mempertanyakan Misalnya Seperti Yang Dikatakan Bro Patrick Metode Apa Yang Dia Gunakan Apakah Kesimpulan Yang Disapai Dawkins Benar Atau Tidak Saya Pikir Itu Masih Bisa Dipertanyakan Bahkan Saitis Sekalipun Enggak Tentu Saling Setuju Mengenai Penyebab-penyebab Seperti Yang Saya Tuliskan Mengenai Cambrian Expulsion Saya Coba Cari Bisa Banyak Pergembatannya Tentap Penyebab Satu Hal Adalah Ketika Kita Melawan Dawkins Dalam Hal Itu Saya Pikir Yang Gak Fair Adalah Ketika Kita Tarik Langsung Kerana Agama Karena Dia Sedang Membicarakan Itu Di Konteks Evolusi Bukan Belum Dia Sedang Membicarakan Di Dalam Bacaan Kita Itu Evolusi Sebagai Sebuah Worldview Kira-kira Sehingga Entah Ada Tuhan Saya Saya Pikir Gak Dia Bicarakan Di Situ Memang Klaim Dia Terhadap Keberadaan Tuhan Di Buku God Delusion Di Situ Mungkin Dia Memang Sudah Takabur Karena Dia Lompat Dari Bidangnya Membuat Kesimpulan Sebenarnya Yang Mungkin Evidence Dari Biologi Tidak Cukup Bicara Hal-Hal Itu Tapi Dia Lompat Ini Memang Saya Pilihkan Chapter Dan Buku Yang Dia Bicara Di Level Sientifik Sehingga Dia Disitu Cukup Solid Pak Benny Jaringan Tidak Stabil Kamera Off Tapi Kalau Mau Ikutan Beropini Silahkan Pak Benny Suaranya Masih Terdengar Apakah Dawkins Benar Menurut Pak Wilson Jawabannya Kurang Lebih Dawkins Benar Sejauh Dia Bicara Teori Evolusi Tidak Membuat Klaim-klaim Agama Berarti Pertanyaan Berikutnya Adalah Bagaimana Harusnya Sikap Orang Kristen Ini Lebih Terbelah Lagi Di Texting Kita Ada Yang Kita Harus Tegas Kalau Dia Salah Tapi Ada Yang Mungkin Lebih Simpatik Terhadap Dawkins Gimana Pendapat Bapak Ibu Pak Benny Terutama Yang Bilang Kita Harus Tegas Terhadap Orang Kayak Dawkins Jangan Sampai Ketipu Gimana Pak Benny Ya Pak Terima kasih Suara Saya Gimana Pak Jelas Pak Suaranya Kalau Saya Pada Dasarnya Melihat Bahwa Kita Berpikir Secara Teologi Jadi Artinya Kalau Kita Bicara Sains Sains Juga Kita Pikirkan Secara Teologi Kalau Kita Bicara Filsafat Filsafat Juga Teologi Jadi Sebenarnya Ini Yang Dimainkan Itu Adalah Satu Apa Perangan Posis Jadi Arah Daukin Sebenarnya Pada Motif Yang Paling Dasar Itu Sebenarnya Apa Karena Yang Saya Melihat Sebenarnya Itu Adalah Satu Dasar Yang Memang Dia Ingin Supaya Semua Orang Itu Mengikuti Argumennya Dia Di dalam Evolusi Yang Memang Dia Sudah Memang Senang Sama Neodarin 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 Tapi Tapi Seperti Yang Sebut Dalam Texting Saya Intinya Sebenarnya Dia Ingin Pada Akhirnya Kalau Menurut Saya Dia Ingin Menghilangkan Seluruh Pembicaraan Yang Arahnya Kepada Kreationism bahwa ada penyebab alam semesta, yaitu eksistensi Allah. Dan dia sebenarnya dari awal sudah mengatakan dia sudah kehilangan iman. Kalau orang sudah bicara kehilangan iman, berarti bahasa yang dia pakai juga pasti akan mengarah kepada bagaimana menyerang kekristenan, walaupun dia pakai bahasa yang kelihatannya itu sangat saintifik atau rasional dan sebagainya. Tapi justru itu dibaliknya ada satu serangan yang sangat dalam sebenarnya untuk kekristenan. Sehingga satu hari mungkin memikirkan satu hari orang akan bisa beragama, silahkan beragama, tapi sedang menjalankan hatisme secara praktis. Kira-kira begitu, Pak. Makasih, Pak Benny. Jadi, kalau solusinya adalah, misalnya ditawarkan Pak Wilson tadi, adalah bilang bahwa, oh ya, selama Dawkins masih bicara di area biologi dan evolusi, it's okay, tapi kalau dia bicaranya mulai ke arah agama, dia sudah melompat. Tapi kalau Pak Benny merasa bahwa kita harus semua bicara teologi. Tidak ada pembicaraan sains yang terlepas dari teologi. Sehingga kalau kita memberikan semacam common ground seperti itu, untuk orang seperti Dawkins, itu nanti kebablasan dia. Nanti semua orang jadi diyakinkan terhadap ateisme. Kita harus lebih kerasnya bersuara terhadap Dawkins. Kurang lebih posisinya yang diusulkan oleh Pak Benny seperti itu. Gimana pendapat Bapak Ibu? Itu okay atau tidak? Gak okay atau gimana? Saya setuju dengan Pak Benny dalam artian bahwa Dawkins memang punya sebuah presa posisi. Leo Darwinis, dia seorang ateis. Dan ketika dia sedang mengatakan, sedang berargumen tentang evolusi, mungkin memang ada motivasi ke situ juga untuk meyakinkan bahwa ateisme itu benar seperti itu. Tapi saya pikir apa yang dia sedang bicarakan di dalam buku, palingkah di dalam skop yang kita baca, itu kan masih sejauh kepada dunia, objek begitu. Kita belum membicarakan tentang kacamata yang dia pakai. Entahkah dia sedang melihat dari kacamata seorang ateis, Leo Darwinis, saintisme, atau evolusionisme. Tapi yang kita melihat pada objek pengamatannya, yang dia lihat secara saintifik. Nah, saya pikir ketika kita orang Kristen, khususnya ilmu orang Kristen, melihat objek yang sama dengan kacamata teologis kita, saya pikir itu tidak berbetulan. Karena kita belum berbicara di ranah worldview-nya, tapi berbicara tentang ranah objeknya. Meskipun betul, dengan kacamata yang berbeda, objek yang dilihat kan juga bisa berbeda. Tetapi tentu saja, tapi di situ nanti ada lagi area-area lain yang dibicarakan. Misalnya, ya ketika, andai benar lah evolusi, dan andai benar bahwa manusia itu benar-benar, memiliki nenek moyang sama dengan pakur lain, pertanyaan teologis kita kan adalah, lalu bagaimana menjawab misalnya manusia itu, diciptakan Tuhan sesuai dengan barumannya. Itu kan jadi pertanyaan teologis ya, mengenai objek yang sama yang kita lihat. Nah, di situ nanti berpasuk ke area teologis kita, worldview kita. Tapi ketika berbicara tentang, misalnya dunia fakta bahwa betul-betul ada yang terjadi revolusi, itu kan lain cerita lagi. Sama seperti kita melihat fakta bahwa betul-betul ada yang terjadi. Itu sih Pak. Oke, jadi Pak Wilson cukup nyaman untuk bilang, kalau di area yang sangat spesifik dan biologi, oke-oke aja ya kita menerima Dawkins. Hanya kalau memang udah menyentuh interpretasi teologis, ya kita bermain juga dengan interpretasi teologis yang baik. Begitu ya. Justru kalau di texting Bapak Ibu, ada juga ya beberapa suara-suara yang bilang bahwa sebagai orang Kristen, sebenarnya kalau mau mengkritisi teori evolusi, jangan asal kritik ya. Terutama kalau salah, nanti bahaya ya. Kesannya adalah memang orang Kristen tuh nggak paham sains gitu ya. Dan memang sebata-bata anti-sains begitu aja. Sehingga mengkritisi aja salah. Saya rasa minggu lalu justru Bu Melina Jonas, malah waktu melihat kasus Galileo ya, menuliskan kalimat-kalimat seperti itu tuh. Karena Galileo juga punya kekhawatiran kalau orang Kristen itu nggak paham ya, terus mengkritisi heliocentris ya, tanpa memahami dulu apa persoalan saintifiknya ya. maka nanti kekristenan itu justru terlihat bodoh ya. Dan justru ini ya, akan ditinggalkan zamannya begitu ya. Dan apa, jadi sebenarnya tulisan-tulisan Galileo itu bermaksud baik ya. Hanya somehow tidak berhasil ya, meyakinkan musuh-musuhnya, sehingga sejarah mencatatnya dia tetap kena penjara rumah ya. Nah, mungkin buat kita ya, memang lebih mudah melihat kasus Galileo karena kita punya jarak 400-500 tahun ya, sehingga sains kita berkembangnya udah sejauh itu juga ya, sehingga bukti-bukti definitif bahwa Galileo benar juga udah bisa ada ya. Nah, teori-teori evolusi ini kan baru mungkin jadi heboh 100-200 tahun terakhir ya. Jadi waktunya sendiri mungkin masih kurang ya, dibanding kasus Galileo itu ya. Nah, katakanlah kita masih separuh jalan ya di kasus Galileo itu. Berarti sebenarnya nasihat Galileo itu cukup baik juga buat kita ya, bahwa jangan sampai kekristenan, karena ketidaktahuan, lalu mengkritisi secara salah ya hal-hal yang dia tidak pahami begitu ya. Karena itu mungkin indikasi kekristenan itu justru kawin terlalu dekat dengan sains yang salah. Ya, dan kebetulan sains yang salah itu sekarang mulai direvisi dan terus tumbang gitu ya. Nah, itu justru malah tidak menguntungkannya, sehingga mungkin kalau ada perasaan yang, oh kita tersinggung banget nih sama orang kayak Dawkins. Dasar dia memang ateis ya, terus punya agenda memang menjelek-jelekkan orang beragama ya. Dan sesungguhnya mungkin Dawkins memang bermaksud begitu juga ya. Nadanya di, even chapter biologinya dia terasa mengolok-olok ya. Banyak sekali nih kritik dari orang Kristen dan orang beragama salah arah sebenarnya. Ini saya tunjukkan secara saintifik kesalahannya begitu ya. Kan nadanya dia seperti itu ya. Tapi kalaupun ada dia seperti itu, dan kalaupun dia memang bermaksud mengejek orang Kristen ya, mungkinkah bahwa sikap yang lebih baik terhadap yang seperti Dawkins itu memang jangan cepat-cepat menyalahkan, terutama kalau memang kita gak terlalu punya modal saintifik ya di area itu ya, terus mengkritisi tanpa pemahaman begitu ya. Karena itu nanti yang seperti Bu Melina Jonas bilang ya, waktu membaca Galileo nanti akibatnya bisa gak bagus ya. Kekristenan itu terlihat justru gak paham apa-apa begitu ya. Nah kalau seperti itu ya, terus jadi sikapnya yang baik mungkin idealnya di dalam pengetahuan kita yang levelnya tidak sempurna atau dalam perjalanan ini ya, dalam kasus-kasus evolusi seperti apa ya. Terutama karena Dawkins itu menyulitkan karena dia sangat ofensif begitu ya. Itu gimana pendapat Bapak Ibu? Bu Melina gimana Bu pendapatnya? Apakah kasus Galileo itu setara dengan kasusnya Dawkins sekarang? Atau sebenarnya ada perbedaan-perbedaan penting? Bu Melina ada opini kah? Belum ada kayaknya Pak. Belum ada ya? Oke, oke. Bu Seruni mau coba-coba latihan buat debat minggu depan. Jadi kalau rohaniwan melawan Dawkins ya, itu salah siapa? Apakah rohaniwannya sempit ya? Atau enggak ya? Gimana Bu Uni? Mungkin waktu bacaan kemarin dan sempat yang Galileo kemarin itu, saya rasa agak sulit begitu kalau kita yang tidak mengerti sains dan lain sebagainya, mengkritik hal di ranah itu begitu. Dan saya gendong ke Pak Kowilsen juga tadi. Dan kemudian mungkin sama halnya ketika orang mau mengkritik kekristenan, tapi enggak tahu sama sekali latar belakang atau bagaimana itu terjadi. Tidak menyelidiki terlebih dahulu. Itu kan itu juga suatu hal yang kayak kalau kita baca sendiri, yang maksudnya kita mengerti, kemudian kita baca, kita pasti akan kayak menertawakan orang itu. Kok dia ngomong gitu padahal enggak tahu sama sekali begitu. Jadi mungkin lebih berhati-hati di ranah itu sih Pak, kalau saya. Oke, jadi sikap yang diusulkan kehatian ya, terutama kalau kita memang bukan area-nya di situ. Oke, berarti sebenarnya ini take away-nya mirip dengan waktu kita baca Galileo of Vers, bahwa kerendahan hati itu mungkin lebih menolong di dalam situasi-situasi seperti itu. Namun ada efek lain. Saya enggak tahu, Bapak Ibu yang belajar psikologi ya, apakah pernah dengar Dunning-Kruger efek? Pernah dengar enggak? Oh pernah ya, Pak Patrick nganggup-nganggup tuh. Gimana sih Pak efeknya itu Pak? Yang saya tahu, mungkin bahasa sedaya seperti, kalau selain Indonesia mungkin yang semakin padi, semakin berisi, semakin tunduk. Tapi yang saya pahami, satu bidang kalau kita dalami, di awal itu kita bisa, efeknya kita bisa tahu secara luas, tetapi semakin kita masuk dalam bidang itu, semakin kita tahu kompleksitas, dan justru semakin kita masuk dalam kondisi psikologi, justru kita merasa tidak confidence, bahkan kita kesulitan mau pegang sesuatu yang apa. Sampai kalau kita bisa stable, ya mungkin akhirnya kita mulai punya confidence lagi untuk pegang salah satu. Mungkin kurang lebih begitu. Nah iya, iya, benar itu. Jadi kalau kita tuh enggak paham ya, banyak enggak pahamnya ya, terus kita tuh jadi lebih confidence tuh, ya kok dasar Dawkins bodoh ya, dasar dia salah ya, mana mungkin manusia dari kera gitu ya misalnya ya. Itu kalau kita enggak pahamnya banyak, kita lebih confidence. Terus mulai belajar ya, mulai banyak belajar ya, kita justru jadi mulai, jangan-jangan ini ya, banyak yang saya enggak tahu gitu ya, karena udah belajar sekuat tenaga, taunya cuma sedikit itu ya, terus jadi mulai hati-hati dan sebagainya. Kalau belajarnya makin banyak lagi ya, terus udah paham kompleksitas itu dengan cukup baik ya, sehingga bisa dengan jelas, tahu mana area-area yang memang seluruh dunia enggak tahu, masih menjadi pertanyaan, dan mana yang kita udah cukup jelas begitu, sehingga bisa dengan confidence bilang, mulai jadi confidence lagi ya. Jadi kurva confidence-nya seseorang ya, biasanya adalah kalau enggak belajar apa-apa tinggi, terus kalau belajar itu turun justru ya, terus sampai ke titik terendah, makin belajar nanti makin naik lagi gitu ya. Nah masalahnya adalah, kalau terjadi debat ya, kalau yang enggak belajar apa-apa ya, debatnya keras banget gitu ya, yakin banget gitu ya, karena pasti yang sebelah sono bodoh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi orang yang justru belajar ya, itu ngomongnya hati-hati dan pelan-pelan ya, karena ini kan kompleks ya, kamu dari sisi mana begitu ya, yang sedang dikatakan gitu ya. Jadi orang yang lebih paham ya, bisa jadi terlihat kurang meyakinkan tuh kalau ada debat, karena yang satu pokoknya teriak-teriak aja gitu ya. Dan orang yang audiens yang sama-sama enggak paham ya, akan merasa bahwa yang enggak banyak belajar, dan banyak teriak-teriak itu, itu tuh yang lebih meyakinkan. Sedangkan orang yang belajar terus punya kompleksitas, tapi mungkin agak menengah gitu ya, ah dia kan hati-hati ya, terus enggak berani ngeklaim gitu ya. Nah itu terlihat kurang meyakinkan. Jadi di masyarakat ya, Dunning-Kruger effect itu ya, bisa menjadi semacam mekanisme ya, di mana justru orang-orang yang enggak paham itu, terkesan lebih meyakinkan, terus nanti terpilih ya menjadi menduduki posisi-posisi pimpinan atau apa ya. Mungkin kalau kita menghadapi debat presiden ya, tahun 2024 atau apa, terus kan kita suka disajikannya, debat di TV atau apa, nah bisa ada efek-efek itu juga tuh. Kalau kebanyakan masyarakat tuh paham dan belajar gitu, misalnya lebih sophisticated ya, mungkin bisa punya rasa skeptis yang cukup untuk membedakan, bahwa orang yang teriak-teriak keras itu ya, belum tentu dia paham gitu misalnya ya. Perhatiin dulu argumennya pelan-pelan gitu ya. Terus yang kesannya hati-hati, ngomongnya pelan-pelan ya, belum tentu karena dia itu enggak yakin dan enggak paham. Dia tuh terbelik di dalam kompleksitas itu, terus dia jadi sangat hati-hati ya. Nah orang yang benar-benar paham, terus belajarnya banyak ya, terus punya confidence, itu kan memang cenderung dikit ya. Itu perlu pembelajaran kayak apa, itu yang sampai level segitu gitu ya. Galileo salah satu korban sejarahnya gitu ya. Udah berusaha baca Agustinus, baca Cersfaders, udah berusaha mencermati beda-beda langit dengan teliti gitu ya. Terus masih aja dipaksa tekuk lutut, tanda tangan, surat gitu ya. Nah terus di masyarakat kita menghadapi Dunning-Kruger efek itu terus menulus tuh. Jadi makanya kalau kita latihan berdebat ya di kelas kita ya juga, yang terjadi adalah mungkin perdebatan kita ya, kalau analisnya dari kelas kita juga, terus baca material, terus paham gitu ya, bisa jadi beda tuh penilainya sama, kalau kita debat di tengah jalan ya, terus ada penontonnya yang lewat ya, terus kita tanya ya, yang mana yang lebih meyakinkan? Kalau di tengah jalan mungkin yang track-track lebih kencang itu, yang dianggap meyakinkan, apapun argumennya. Jadi nada suara, intonasi, makanya saya rasa juga pengkotbah kadang-kadang demi efek meyakinkannya itu melatih ya, intonasi dan suaranya itu supaya kalau dimimbar itu bisa mengegar ya, yang mengagumkan itu justru pengkotbah-pengkotbah yang suaranya kecil ya, nggak bisa ngomong gede-gede gitu ya, tapi kalau saya dengar kotbahnya luar biasa indah ya, karena pemahaman eksegesennya itu mendalam sekali gitu ya, dan menyentuh ya, tapi mungkin buat kebanyakan orang itu kurang meyakinkan gitu, karena ada Dunning-Kruger efek itu. Nah, mungkin dilemanya ada kayak gitu tuh, kalau kayak gitu ternyata dunia kita, kita harus gimana Pak Patrick? Iya, saya itu sebenarnya dari tadi malah punya pertanyaan sih. Karena kita ketika berhadapan dengan Dokis itu, kita bisa bermain dalam arah teologi atau filsafat. Kita bisa saling berbicara di situ. Tetapi dalam merana saintifik, kita tidak punya cukup tools untuk, tidak punya cukup amunisi untuk membangun komunikasi dengan Dokis. Jadi, kita itu sebagai kata-kata dengan posisi kita sebagai teolog itu, kita berada di posisi, apakah kita berada di posisi menunggu? Menunggu evolusi itu dalam perbincangan kalangan saintis itu menjadi sesuatu yang seperti kalau Galileo itu kan sekarang sudah tidak diperbincangkan. Apakah kita menunggu seperti itu, kemudian kita bergumul di dalam dapur kita sendiri tentang teologi kita. Jadi bagaimana nih pandangan kita selama ini? Atau ada hal yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita mau berbicara tentang evolusi, terutama dalam level sains, kita kesulitan. Karena kita tidak punya cukup amunisi untuk berbicara. Jadi ini ada usulan nih, paling tidak dari Pak Patrick, bahwa usulannya adalah kita menunggu. Atau dengan kata lain, menunda respons. Sampai kita tahu lebih banyak. Walaupun itu mungkin kadang butuh puluhan ratusan tahun. Tapi menunda respons itu jadi satu pilihan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan terus bersuara keras di dalam ketidaktahuan. Nah, kalau solusinya gitu gimana Bapak Ibu? Apakah itu bisa cukup baik? Tadi saya, itu pertanyaan sih Pak. Oh, itu pertanyaan. Oke, oke. Karena kalau kita mau menunggu, berarti itu kan kesannya bahwa sains mengoreksi teologi. Jadi bagaimana? Apakah kita harus menunggu? Atau ada hal lain yang bisa kita lakukan? Iya, iya. Kalau sains mengoreksi teologi, kita anggap kerugian ya Pak ya? Atau keuntungan Pak? Tergantung Pak ya. Kalau kita dikasipasi kasus Galileo, kita bersyukur. Kita bisa punya satu kebenahan. Kita dapatkan satu kebenahan. Tapi itu menjadi satu dilema. Kebetulan ke kampus kita ada satu teolog pernah diundang, datang ya. Terus ini bicara tentang kejadian ya. Dan dia mengembangkan posisinya sendiri yang membaca kejadian. Itu kan dilemanya adalah ini. Ada kelompok-kelompok yang umur bumi, yang earth, kreasyonism ya. umur bumi muda ya. Yang merasa membaca Alkitab itu harus mungkin karena satu hari adalah seribu tahun, berarti paling umur bumi itu enam ribu tahun gitu. Karena diciptakan dalam enam hari dan tujuh hari, hari ketujuh sabat gitu ya. Jadi ada yang berusaha membaca lebih literal seperti itu ya. Terus dia, tapi dia juga tampaknya bergulat dengan teori-teori sains modern ya. Sehingga waktu didesek ya, terus ditanya ya. terus membaca kejadian itu seperti apa. Dia itu membuat kompromi. Dia bilang, ayat pertama kejadian itu yang belum ada pada mulanya gitu ya. Itu kan belum ada penunjuk hari. Dia baca, itu indefinit waktunya. Jadi bisa satu miliar tahun, satu juta tahun, kita nggak tahu. Itu indefinit. Tapi begitu mulai ada bilang pada hari pertama, gitu ya. Nah itu satu hari 24 jam. Jadi pada ayat-ayat yang berbarengan, masih di satu perikop, ada yang satu, dia berusaha tafsirnya non-literal. Begitu masuk ke perdebatan ada hari-hari, dia bacanya literal. Karena dia merasa kalau pendekatan yang non-literal sama sekali, yang figuratif, itu membahayakan nanti melihat Adam itu jadi sosok yang figuratif juga. Sehingga kalimat Paulus di perjanjian baru itu bahwa Yesus itu Adam yang kedua, jadi bisa ada ancaman ke situ. Yaitu biasanya kalangan kekristianan yang konservatif agak concern ke arah sana. Jadi makanya membaca literal itu dianggapnya demi historisitas. Begitu ya. Nah tapi dia nggak mau literal murni juga. Karena begitu dia didesak ditanya, jadi gimana? apakah Big Bang teori itu benar? Dia jawabnya adalah saya nggak tahu. Karena saya bukan saintis. Saya bukan fisisis. Saya nggak tahu. Tapi ada ruangan di ayat pertama itu waktunya indefinit. Cuman yang berikutnya itu mulai dibaca literal kalau udah hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, dan seterusnya. Nah itu salah satu solusi yang teolog itu berusaha buat di dalam interpretasi karena berespons terhadap perkembangan sains ya, tapi masih mau membuka diri, cuma tidak kehilangan sepenuhnya tradisi-tradisi sebelumnya yang pembacaannya mungkin agak literal. Saya sih merasa solusi dia kurang meyakinkan ya, karena di dalam perikop yang sama, satu ayat pindah ke ayat yang lain, terus strategi baca berubah drastis. yang mungkin aja sih bisa sih, karena kejadian itu kan juga semacam koleksi dari berbagai kisah yang terus di dalam proses yang menembus waktu itu dari oral tradition dan sebagainya terkanon ke dalam bentuk yang kita warisi. Jadi bisa aja ada komponen-komponen yang berasal dari strategi pembacaan yang berbeda terus jadi satu. Cuman yang mengkanon terakhir at least editornya terus membuat itu di dalam satu perikop apa iya ya punya pemahaman seperti itu dimana lompat satu ayat terus strategi bacanya jadi sangat berbeda ya. Nah tapi pilihan-pilihan semacam itu ya even buat penafsir sekali beragustinus itu juga dilematis agustinus juga melakukan hal-hal kayak gitu ya waktu baca kejadian misalnya dia merasa waktu bilang apa kejadian itu bilang manusia setelah makan buah buah itu ya matanya terbuka lalu mereka sadar mereka telanjangnya itu ada konotasi seksual disitu sehingga dosa asal itu bagaimana bisa menjangkiti seluruh dunia lewat hubungan seksual gitu ya jadi ada apa semacam arah pembacaan yang lebih literal tapi buahnya apa bener makan buah gitu ya gak ngomong gitu gitu ya terus buahnya buah apa gak berusaha literal ya jadi baru aja di ayat yang figuratif ya gak literal gitu ya karena ini buah pengetahuan yang baik yang jahat ya apa ini gitu ya yang pasti bukan apel ya walaupun gambaran-gambaran modern kita apel gitu ya ada istilah Adam's apple lagi gitu ya tapi pasti bukan figuratif terus abis itu langsung literal gitu ya nah jadi ya even penafsir sekali ber Santo Agustinus juga bacanya dengan penuh kesulitannya kisah kejadian itu ya jadi kalau teolog yang datang ke kampus itu terus melakukan strategi pembacaan seperti itu ya untuk merespons terhadap modern science saya rasa sih ya boleh-boleh aja ya walaupun saya rasa mungkin kurang-kurang gitu meyakinkan ya lebih lebih apa saya rasa lebih konsisten kalau memang ya figuratif ya figuratif itu maknanya apa ya itu memang bisa kita diskusikan gitu ya nanti kalau bapak ibu baca chapter dari Peter Enns mungkin jadi ada pilihan-pilihan sih ya nah tapi ya artinya yang saya salut ya dari teolog yang datang ke kampus kami itu saya gak sebut lah namanya ya demi ini supaya gak perlu ada label yang baik atau buruk ya terhadap ini apa yang saya apresiat adalah dia waktu didesak ya kalau ditanya soal Big Bang Teori ya dia memilih menjawab gak tahu ya walaupun mungkin semua teolog punya punya apa semacam gambaran bahwa teologi harusnya menjawab semua bidang kehidupan ya tapi ditanya yang secara spesifik ke arah apa problem science tertentu yang spesifik kalau dia gak tahu dia bilang gak tahu ya dan simply bilang ya saya bukan fisisis ya saya gak punya informasi itu ya sehingga bisa menjawab dengan sangat definitif ya sudah gitu nah saya rasa itu kebesaran hati seorang akademis ya yang konsekuen bilang kalau gak tahu gak tahu pada kenyataannya adalah banyak orang gak tahu kalau dia gak tahu nah itu masalah terus dia bersuara dia bersuara keras padahal gak tahu misalnya nah itu masalah tapi ya di dalam masyarakat yang menerima Dunning-Kruger efek juga kadang-kadang yang seperti itu yang dianggap meyakinkan juga dan karena mungkin belajar dari masyarakat bahwa kalau bicaranya pokoknya teriak-teriak keras dianggap meyakinkan terus kita mengembangkan kebiasaan itu motivasi itu bisa dipahami karena memang efek psikologis yang semacam itu ada sehingga kalau mau berstrategi yang lain apa ya kita pilih strategi yang lain itu dan bagaimana caranya itu dilema-dilema kita gimana Bapak Ibu sejauh ini ada pertanyaan komentar bisa bisa komen ya boleh silahkan Pak Bini kalau saya ketahui sebenarnya selama ini kalau kita belajar apologetik ya itu akan mendorong kita untuk penginjilan jadi salah ini komen tapi juga ada satu pertanyaan yang saya pikirkan adalah kalau kita tidak memilih satu posisi creationism atau evolutionism apakah kita masih bisa didengar suaranya oleh dunia ini karena kan kita harus penginjilan apologetika itu kan intinya mendesak kita akannya penginjilan menantang pikiran orang kembali kepada kebenaran karena kalau saya melihat kan sebenarnya either or yang mana yang benar creationism evolutionism jadi kita sudah sama-sama setuju sikap orang fundamentalis itu kita pasti tolak karena mereka bicara tapi tanpa dasar pemikiran yang benar dan sebagainya tapi kalau kita melihat di dalam poin-poin di di Alkitab ya khususnya dari yang teologi reform sebenarnya kan kita lihat orang-orang seperti Dawkins ini dia sedang masuk ke dalam wilayahnya kita kalau dia bicara evolusi di dalam general revelation tapi dia sekarang kan dia juga mau masuk ke dalam wilayahnya kita special revelation sehingga waktu dia masuk ke dalam wilayah ini pasti akan terjadi satu benturan ya jadi di sini kita sebenarnya melihat dia waktu menyelidiki biologi dia kan masuk ke dalam wilayah ciptaannya Tuhan gitu tapi di dalam perisa posisi dasarnya memang dia mau menyadakan Tuhan jadi sampai kapanpun saya melihat sebenarnya ini adalah suatu logika yang sifatnya antitesis Pak yang dikhawatirkan adalah kalau kita itu tidak ambil posisi kita jadi tidak penginjilan sehingga akhirnya gereja jadi kosong seperti di barat gitu Pak Ihan iya Pak Benny makasih Pak jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus tidak ambil posisi creationism atau evolutionism harusnya kita ambil posisi karena itulah tugas kita mandat penginjilan gitu ya nah ini jadi menarik ya karena di beberapa textingnya Bapak Ibu itu ada indikasi bahwa apa pilihan either or itu jangan-jangan bukan pilihan satu-satunya ya apakah kalau memilih evolusi pasti menolak penciptaan Tuhan nah disitu tuh apa pertanyaan pentingnya ya misalnya kasus Galileo apakah kalau apa heliocentris itu benar itu berarti menolak Tuhan dan menolak Alkitab dan menolak gereja pada kenyatanya gereja pada saat itu merasa begitu ya gereja di Roma itu merasa menghadapi pilihan either or itu sejarah membuktikan tidak akurat pilihan either or itu karena heliocentris terbukti benar Galileo dikonfirmasi akhirnya setelah 500 tahun lebih oleh sejarah tapi kekristenan tetap ada jadi kita tidak harus memilih either or itu nah masalahnya adalah kalau kita merasa ini pilihannya either or terus harus pilih salah satu nanti ada implikasi-implikasinya misalnya orang Kristen nanti mungkin akan menolak untuk jadi biologis karena kalau jadi biologis nanti saya harus beroperasi dengan teori-teori evolusi itu kan sesat atau di ranah yang lain karena Sigmund Freud itu seorang ateis orang Kristen harusnya tidak jadi psikolog karena psikolog tidak bisa lari dari kontribusi banyak hal insight-insight psikologi yang datang dari Sigmund Freud juga jadi seolah-olah kita menghadapi pilihan-pilihan either or itu mungkin pertanyaan yang levelnya pra sebelum kita menjawab yang itu adalah apakah option either or itu sungguh nyata atau sebenarnya ada pilihan yang lain bukan either or itu mungkin pertanyaan yang cukup penting sih Bapak-Ibu beberapa mengindikasikan CD-texting kalau ada komentar dari yang lain silahkan saya tuh ingin mendiskusikan approach Vantil juga makanya saya forward diskusi tentang Vantil dari Profesor-Profesor Westminster juga ke grup WA kita tapi mungkin untuk saat ini pertanyaan kita simple aja kalau misalnya Vantil melawan Dawkins kira-kira responsnya gimana memang Bapak-Ibu nggak baca chapter atau buku apapun tentang Vantil tapi mungkin dari impresi karena bergaul di lingkungan reform dan Vantil itu juga tokoh yang sangat dihormati dan besar pengaruhnya begitu ya tapi kalau misalnya gayanya Vantil presa position dan sebagainya akan merespons kepada Dawkins kira-kira responsnya seperti apa lalu apakah hal yang baiknya hal yang positifnya dan apakah ada kelemahannya silahkan Bapak-Ibu kalau ada komentar singkat sejauh pemahaman saya terpanggil semoga nggak salah karena dia seorang presu posisionalis maka ketika dia berhadapan dengan Dawkins kayaknya dia akan berkata kepada Dawkins kita nggak punya presu posisi yang sama jadi kita nggak akan bertemu sehingga mereka nggak akan bisa membicarakan sebuah objek yang sama kecuali ketika mereka mau stand di presu posisi yang sama dan saya pikir dengan karakter pantil yang sangat keras begitu juga Dawkins mereka nggak akan mungkin mau mencoba berdiri di satu presa posisi yang sama jadi saya pikir ya itu kelemahannya tapi hal yang baik mungkin adalah kita bisa memikirkan biologi kita mungkin jauh lebih tajam mungkin mungkin saya pikir bisa di situ karena presu posisi kita apa presi kita kuat agar kita bisa lebih kuat mungkin di situ cuman sayangnya adalah tidak ada dialog sehingga sepertinya itu akan mendatasi usaha kita untuk mengintegrasikan dengan ranah yang sains jadi kalau misalnya Vantil diajak satu panggung sama Dawkins kayak John Lennock sama Dawkins di museum di Oxford untuk saling berdebat itu Vantil mungkin nggak mau atau gimana atau terima tapi dari awal bilang kita nggak ada common ground kita nggak bisa ngobrol itu gimana kalau misalnya sudah di satu panggung mereka pasti harus depan kemungkinan Vantil akan terus tarik Dawkins itu ke presa posisi dia lalu bagaimana tentang Tuhan Tuhan ada atau tidak jadi Vantil kemungkinan tidak akan bahas tentang sains dibalik evolusi dia mungkin akan tarik dengan moralitas bagaimana dengan sesuatu kok bisa evolusi tidak berbicara tentang asal mulat dari kehidupan tapi bagaimana itu berlangsung ini Patil akan disitu Pak Benny gimana Pak yang memang nge-fans Vantil itu kira-kira apakah seperti itu respons Vantil kurang lebih Pak saya pikir seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wilson pasti saya pikir dengan gayanya Vantil itu dia akan langsung dari awal kalau menurutnya Vantil sejauh yang saya pelajari selama ini adalah kesimpulan itu dimulai dari presupposisi jadi dari dasar awalnya itu sudah jelas ada satu perbedaan antitesis walaupun Vantil juga mengetahui adanya common grace yang bisa mempertemukan mereka untuk berbicara jadi kadang-kadang ada salah mengerti orang mengenai Vantil sehingga seakan-akan Vantil itu kalau ketemu orang yang berbeda pandangan sama dia langsung di confront padahal sebenarnya saya lihat tidak karena ada bagian misalnya di bukunya the common grace and the gospel dia memberikan tempat untuk bicara sama orang-orang yang juga berseberangan sama dia tapi yang saya pikirkan sejak dari awal pasti kemungkinan besarnya Vantil itu akan mengarahkan Dawkins itu untuk percaya kepada Allah atau sedang melawan Allah karena tidak bisa di luar itu terhadap kelemahan yang dilihat dari Vantil bahwa mungkin tidak siap untuk dialog tidak juga karena ada pemahaman soal common grace itu yang mungkin tetap memberikan tempat untuk bersentuhan dialog Pak Benny jadi kurang lebih singkat tentang Vantil seperti itu dilemanya jadi saya rasa memang kadang-kadang kesulitannya apologetika adalah kalau bersentuhan dengan pihak yang berbeda memang kita kalau capek ada tendensi untuk bilang bahwa yaudahlah kita memang tidak bisa ada tempat dimana kita setuju terus membangun dari kesetujuan itu dan teroprasaposisi itu paling tidak membuat kita jadi aware bahwa kita ini sebenarnya mungkin tidak mulai dengan bukti-bukti tapi kita ada komitmen tertentu yang bukan sekedar kognitif tetapi berfungsinya sebagai praasumsi saya mengasumsikan sesuatu tanpa membuktikannya dulu lalu kita berangkatnya dari situ sehingga obrolan itu bisa jadi tidak nyambung dan itu kenyataan hidup saja jadi fantil itu mungkin kekuatannya adalah membuka kita terhadap realitas bahwa kita berfungsi dengan praasumsi tertentu yang bisa jadi berbeda nah kelemahannya saya rasa dari sisi Pak Wilson yang mengamati bahwa ada kecenderungan untuk non-dialog saya rasa ada juga kalau kita merasa dari awal udah pokoknya kita gak bisa ngomong saya jadi males misalnya kadang-kadang kalau saya di luar negeri pas ini ada daerah-daerah yang banyak sekali saksi Yehova misalnya yang berbeda pandangan dengan kekristenan tradisional tapi mereka rajin kelilingnya terus ngetok pintu terus kalau kita buka pintu terus apa nanti terjadi obrolan dan terus lama padahal saya banyak PR banyak tugas terus pada hari-hari saya sangat sibuk dan buruk saya enggan meladeni karena dari awal memang saya berpikiran ini bisa panjang bisa lama ini obrolan padahal saya punya kesibukan yang lain jadi saya biasanya minta maaf sorry atau simply gak buka pintu tapi pada hari-hari dimana saya rasanya saya punya waktu untuk despair mari coba kita ngobrol gimana orang yang berbeda itu berpandangan apa aja yang diajukan argumennya dan lain sebagainya jadi kalau dari awal kita memang posisinya adalah kita ini sebenarnya gak bisa ngobrol kita cenderung gak mau ngobrol sehingga pikiran tentang common grace itu jadi penting untuk mengobati mungkin kecenderungan orang-orang fantilian itu untuk pokoknya jangan gak usah lah kita gak bisa ngobrol tendensi itu ada tapi kalau kita menyadari ada common grace juga ya berarti kita selalu bisa ngobrol nah John Lennox tampaknya karena dia dari Oxford tidak turun dari tradisi-tradisi Westminster dia gak pake approach fantilian dia dari awal sudah merasa bahwa ini banyak yang kita bisa bicarakan karena kita sama-sama saintis kita bicara dengan paradigma yang sama hanya saja ya memang Dawkins ada perbedaan ya dia menganggap evolusi cukup eksplanisinya tidak perlu Tuhan kalau Lennox merasa bahwa seluruh hukum alam ini menunjuk kepada satu being yang pencipta nah sehingga kalau orang kayak Lennox mungkin akan welcome obrolan itu dari awal karena melihat common ground itu cukup besar ya coba aja mari kita obrolin ya dan Lennox nadanya jauh lebih rendah ya daripada Dawkins ya kalau Bapak Ibu lihat perdebatannya dia santai aja dibilang kekristonan itu kerdil petty dan lain sebagainya dia kalimat pembukanya adalah oh thank you Dawkins Anda telah menceritakannya sebagian paling tidak sebagian dari yang saya percayai begitu ya sehingga terus bisa mulai ada obrolan gitu ya jadi Lennox jelas gak fantilian ya tinggal Bapak Ibu lihat apakah approach itu working atau enggak ya tapi menjadi fantilian juga satu pilihan paling tidak kita tidak punya ilusi kita tahu bahwa kita bergerak dengan praasumsi-praasumsi tetapi mengulurkan tangan untuk ngobrol itu bagaimana effortnya ya itu harus selalu diusahakan sih kalau enggak ya enggak terjadi obrolan nanti karena kita dari awal udah lah kita enggak bisa ngobrol mungkin itu sekilas ya memang gak sangat mendalam soal fantil ya mungkin di kali-kali lain sembari kita membaca kita bisa obrolin lagi kalau fantil gimana kalau non-fantilian gimana supaya kita ada kekayaan approach thank you Pak Benny yang udah kasih opini Pak Wilson ini kita udah injury time ada komentar lagi atau pertanyaan membara terakhir yang ingin ditanyakan silahkan kalau ada kalau enggak ada kita sampai disini terus kita ketemu minggu depan Bapak Ibu bisa ngerjain texting dari material Megrat yang ada di G-Class begitu kita ketemu kita sambut perdebatannya dari Ibu Seruni dan teman-teman dari kelompok lawannya thank you Bapak Ibu selamat sore selamat istirahat